...sampai dengan 10.000 dolar Amerika. Penerimaan uang melalui KS dan EFA sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SEL dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SEL yang juga diketahui KS dan MH, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil alfab milik SEL, kebaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliar ton rupiah. Uang yang dinimbang di SEL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Terdapat penggunaan uang lain oleh SEL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliar ton rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SEL yang ditujukan untuk kepentingan partai Nasdem dengan nilai miliar ton rupiah. Penerimaan-penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima SEL bersama KS dan MH juga masih terus dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh tim penyidik. Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SEL dan tersangka MH terhitung mulai hari ini masing-masing 20 hari kerja mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November tahun 2023 di Rutan KPK. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, ini ureanya.